Halo Sobat Kece yang ada di rumah, balik lagi bareng kita di Ngobrol Kece. Nah Sobat Kece yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan satu narasumber yang gak kalah kece dan gak kalah keren nih dari podcast-podcast sebelumnya. Nah sebelum aku memperkenalkan nih narasumber kita, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal belum tentu sayang mbak. Jadi perkenalkan Sobat Kece yang ada di rumah, saya Juvita yang pada kesempatan kali ini saya akan memoderatori podcast pada pagi hari ini. Nah mungkin kita langsung lanjut aja nih, narasumber kita itu namanya Mbak Ajeng Stefani, ini dipanggil siapa nih Mbak? Mbak Ajeng, Mbak Ajeng, oke. Jadi Mbak Ajeng ini salah satu anggota komunitas Love Pink, yang dimana komunitas Love Pink ini sendiri merupakan komunitas tempat berbagi informasi dan juga motivasi antar penyintas kanker payudara. Nah dimana Mbak Ajeng ini sendiri merupakan survivor kanker payudara, betul ya Mbak Ajeng? Betul. Mungkin bisa disapa-sapa dulu nih Sobat Kece yang ada di rumah nih Mbak Ajeng. Hai Sobat Kece, salam kenal. Aku Ajeng Stefani, survivor kanker payudara dari tahun 2018. Wow, udah cukup lama juga ya Mbak ya. Tapi kelihatan ceria banget nih. Ini pasti dari, mungkin dari banyak faktor ya. Salah satunya mungkin dari Love Pink yang selalu memberikan motivasi, juga dari keluarga yang mungkin ya Mbak ya. Pastinya betul. Pastinya. Nah mungkin aku pengen kepo-kepo dikit nih Mbak Ajeng nih. Nah Mbak Ajeng kan seorang survivor kanker payudara nih. Nah dulu tuh awal didiagnosa kanker payudaranya tuh gimana sih Mbak? Dan apa sih yang jadi pemicu atau gejala awal yang dirasakan sama Mbak Ajeng? Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak. Oke, thank you. Ya jadi di 2018 itu di awal bulan Maret lah. Jadi itu tuh aku masuk masa selesai menyusui atau kayak menyapih ya. Biasanya disebutnya tuh menyapih. Itu terasa ada benjolan yang terabai di payudara sebelah kanan. Nah waktu itu tuh nggak terasa sakit sama sekali bahkan. Terus bisa terabai dengan dua jari. Nah saat itu aku tuh mikirnya, ah ini kayaknya kelenjar asi deh. Pasti nanti juga bakalan hilang. Tapi kayak udah seminggu ternyata tuh nggak hilang dan dia memang nggak mengganggu aktivitas sama sekali. Jadi aku pikir yaudahlah gitu biarin aja. Seminggu nggak hilang, lama-lama khawatir juga kan gitu. Terus jala akhirnya aku memutuskan untuk cek deh ke USG gitu. Ke dokter, melakukan USG. Dan ketika di USG tuh kelihatan bentuknya tuh seperti awan. Jadi pinggirannya tuh berlekuk-lekuk. Terus dokter curiga. Kayaknya ini kita harus periksa deh. Khawatir ada keganasan. Oh oke, berarti kan naik tingkat ya pemeriksaannya dengan biopsi. Akhirnya yaudah aku datang ke dokter melakukan biopsi saat itu dengan menggunakan jarum. Menggunakan jarum, terus dokter bilang nanti dua hari lagi datang ya untuk kita bacakan hasilnya. Ternyata betul ketika aku datang di dua hari kemudian, dokter bilang yes it is. Ternyata bener benjolan yang tidak mengganggu sama sekali, tidak ada rasa sakit sama sekali itu, itu adalah kanker payudara. Saat itu aku tanya juga sama dokter gitu ya, sebenarnya pemicunya apa? Dokter bilang ya memang kanker payudara itu tidak jelas pemicunya itu karena apa gitu. Sehingga saat itu dokter bilang pokoknya yaudah harus segera dilakukan tindakan operasi aja gitu. Tuh secepatnya. Berarti memang gak ada gejala yang mungkin rasa sakit gitu di daerah tersebut gitu ya mbak. Jadi bener-bener dirabah pada saat itu dan ada benjolan dirasakan setelah itu baru langsung ada muncul awareness di dalam pikiran langsung menuju ke dokter untuk cek gitu mungkin ya mbak. Berarti memang gak ada gejala yang bisa digitunya ya. Oke dan itu memang muncul berarti pada saat menyusui ya mbak ya. Iya selesai menyusui itu baru terasa terabah. Oke. Nah gimana sih mbak perasaannya mbak Ajeng nih ketika pertama kali didiagnosis cancer payudara dan apa sih langkah pertama yang mbak Ajeng ambil setelah didiagnosis? Iya jadi memang kalau ditanya perasaan ya itu pasti kaget waktu dokter bilang ini kanker karena tadinya gak expect sama sekali bahwa akan terkena kanker payudara gitu. Dan kebetulan saat itu knowledge aku tentang kanker payudara itu juga rendah banget mbak gitu. Sehingga aku gak ada rasa takut sama sekali gitu. Tapi karena kebetulan si kanker ini muncul ke aku tiga kali dalam siklus kehidupan ini. Di awal diagnos aku gak terlalu takut tapi aku merasakan ketakutan justru ketika relapse. Jadi saat diagnos yang kedua di 2020 setelah 2018 di payudara kanan 2020 muncul di payudara kiri. Nah itu ada benjolan juga kak yang terabah. Jadi aku agak ada rasa aduh takut banget nih gitu mau mulai kemo lagi. Karena kan udah ada pengalaman ya di kemo yang pertama. Udah ada pengalaman di radiasi yang pertama. Jadi mulai tuh muncul ada rasa-rasa ketakutan, ada rasa-rasa overthinking ya pastinya gitu. Kayak aduh ngelewatin kemo lagi, aduh botak lagi gitu. Sampai aku tuh kadang-kadang suka gak berani maju gitu akhirnya. Jadi aku gak berani maju, udahlah gak usah kemo aja deh lagi gitu. Nah itu justru aku ngelawan diri aku sendiri dari ketakutan itu justru kak gitu. Jadi perasaan aku tuh campur aduk nangis sampai aku tuh kayak lupa bersyukur gitu saat itu. Padahal sebenarnya gak harus ya gitu. Pas aku kemo lagi, oh ternyata gak kenapa-napa ya gitu. Aku tetap bisa menjalani kemo dengan baik, gak ada masalah gitu. Jadi yaudah akhirnya aku pikir yaudahlah jalanin aja menurut fokus sama pengobatan. Seperti itu. Kalau misalnya tadi kakak udah tanya efek samping belum ya? Oh belum. Boleh banget ini kak kalau misalnya mau. Kalau misalnya jadi ya berkaitan dengan rasa ketakutan aku tadi ya. Jadi aku bener-bener gak ngerasain rasa takut dengan efek samping yang ada gitu. Jadi aku pikir aku udah ngalamin efek samping dari kemo yang pertama, siklus kemo yang kedua itu. Jadi baik-baik aja ternyata gitu kak setelah aku lewatin. Jadi aku pikir rasa takut itu lama-lama hilang sih. Rasa khawatir itu lama-lama hilang seiring perjalanan aku melewati tahapan kemo demi kemo. Berarti memang kuncinya adalah fokus terhadap pengobatan ya mbak ya? Betul banget kak. Kita harus fokus. Betul dengan fokus kita jadi lebih semangat ya. Keren loh padahal udah 3 kali relaps ya tadi ya mbak. Iya betul. Itu kalau boleh tahu kan berarti yang pertama itu di tahun 2018, selanjutnya di tahun 2020, dan yang terakhir di tahun? 2022. 2022? 2022. Dan itu baru selesai dari rangkaian 2022 karena kan setiap kali ada pengobatan itu dosisnya naik-naik terus ya kak. Jadi kayak kemo yang pertama itu hanya 6 kali, kemo kedua 12 kali. Kemo yang ketiga ketika muncul di daerah ketiak itu di 2022 aku tuh ngelewatin kemo dia modelnya kayak paket gitu. Jadi kayak seminggu 1 kali kak. Jadi bisa bayangin seminggu 1 kali, liburnya hanya dalam 1 bulan liburnya hanya 1 kali kemo. Jadi sebulan tuh kok 3 kali kemo kak dan itu baru selesai di Januari 2024. Wow berarti baru tahun ini banget ya mbak. Betul kak. Sampai di radiasi akhir itu selesai di 2024. Wah kuat banget nih mbak Ajeng ya. Keren banget nih sahabat kece. Oke nah selain nih mbak dari kemoterapi dan mungkin ada obat oral juga, nah kira-kira ada terapi lain gak sih mbak mungkin operasi atau mungkin terapi lainnya gitu mungkin ada gak mbak? Ada kak. Jadi untuk operasi sendiri aku udah ngelewatin kayak lebih dari 5 kali ya selama dari 2018 itu. 5 kali lebih ya karena memang 3 rangkaian ini antara kemoterapi, radiasi, dan operasi memang harus dijalani. Dan kebetulan aku fokus di medis. Jadi semua yang dokter bilang dan arahkan yaudah aku nurut aja gitu. Sehingga 3 ini setiap kali ada relapse ini ya aku lewatin pasti kak. Wow berarti 3 kali relapse dengan 3 treatment yang sama? Betul tapi memang berbeda-beda ada yang kemo duluan, jadi kemonya mungkin sebutannya neoadjuvan ya. Jadi di kemo di awal untuk mengecilkan dulu kemudian operasi kemudian dilanjut kemo lagi. Itu di masa yang relapse kedua itu aku melewati itu kak. Berarti stepnya ya yang berubah tapi untuk treatmentnya sama di 3 relapse itu. Kuat banget mbak Ajeng. Keren banget nih sobat kece yang ada di rumah. Nah aku mau nanya lagi nih mbak, apa sih tantangan terbesar nih yang dihadapin sama mbak Ajeng selama melakukan perawatan terutama di 3 relapse itu? Iya kalau tantangan itu sebenarnya balik lagi dari aku sendiri ya. Kalau misalkan dari pihak luar mungkin sejak awal aku udah menghindari teman-teman yang toksik atau misalnya hal-hal yang gak menyenangkan buat aku gitu ya. Demi kesehatan diri aku sendiri gitu kak. Tapi tantangan itu datang dari diri aku. Jadi aku ada rasa takut, ada rasa khawatir. Especially sih waktu relapse yang kedua. Jadi itu bener-bener aku harus ngelawan. Ngelawan diri aku sendiri dari rasa takut, dari rasa gak percaya diri harus botak lagi. Dari rasa khawatir yang berlebihan, yang overthinking itu gitu. Jadi aku pikir di kemo kedua itu sih kemo apa, ronde kedua itulah ya. Relapse yang kedua itu yang bikin aku jadi kayak ini bener-bener aku harus fight back sih gitu. Jadi aku gak boleh kalah nih sama kanker nih. Aku harus bisa ngelawan ketakutan yang ada di diri aku. Tapi begitu relapse yang ketiga, ternyata aku bisa lebih santai kak. Karena aku udah tau tips-tipsnya apa ya yang bisa bikin aku bahagia ngejalanin kemo ini. Makanan apa aja yang harus aku makan saat aku ngejalanin ini gitu. Karena setiap kali kemo, pasti efeknya sama kak gitu ke badan. Walaupun memang beda-beda ya masing-masing setiap orang efek yang dirasain. Tapi mostly sama sih basically-nya ada rasa mual, ada rasa gak nyaman gitu ya. Badan sakit semuanya, itu sama gitu. Oke, nah berarti tantangan terbesarnya bukan dari lingkungan sekitar, maka dari diri sendiri ya Mbak ya. Rasa takut dari diri sendiri. Nah, pertanyaan itu juga bisa relate nih sama pertanyaan selanjutnya nih Mbak Ajeng. Gimana sih dukungan yang Mbak Ajeng terima nih dari medis atau mungkin dari organisasi love pink atau mungkin dari keluarga nih yang membuat nih Mbak Ajeng rasa takutnya nih yang merupakan salah satu tantangan yang terbesar ya tadi ya Mbak ya. Supaya Mbak Ajeng ini bisa tetap fokus nih seperti yang tadi Mbak Ajeng bilang gitu. Iya, jadi penting ya, penting banget dukungan dari komunitas gitu. Kebetulan karena aku kanker payudara, aku berjalan bersama love pink. Dan syukurnya juga love pink itu selalu membersamai aku di setiap momen pengobatan Kak. Dan itu memang aku merasakan banget kekuatan dan semangat yang mereka kasih ke aku. Karena kan dengan kita bergabung bersama komunitas, kita nggak ngerasa sendiri ngejalanin. Kita punya teman, teman seperjuangan gitu ya. Jadi ngerasanya ya aku nggak ngerasa jalanin ini sendiri, aku nggak botak sendirian gitu. Dan bahkan bisa memunculkan kepercayaan diri, botak juga ternyata keren kok gitu ya kan. Jadi nggak selamanya botak itu akan kelihatan jelek atau gimana seperti itu. Dan keluarga itu juga penting banget gitu. Jadi memang peran support system ya gitu ya. Support system untuk perjalanan pengobatan si pasien kanker ini penting banget Kak gitu. Jadi kayak aku ditemenin kemo sama adekku. Suamiku biarkanlah dia mencari uang ya untuk pengobatan. Anakku dijaga sama omah-opahnya. Jadi memang itu support system yang dimana semuanya tuh saling bahu-membahu gitu. Aku berobat, dari dokter juga biarin dokternya yang berpikir tentang pengobatan aku, obat kemonya yang kerja untuk aku, akunya berusaha untuk diri aku, memenuhi kebutuhan gizi untuk tubuh aku, bagaimana cara menghindari yang toksik di luar aku. Nah itu jadi kayak kita tuh memang saling berketergantungan ya, kalau seperti itu untuk keberhasilan pengobatan si pasien kanker ini Kak. Berarti semuanya ya Mbak ya, semua aspek lingkungan yang ada di Mbak Ajeng ini tuh semuanya mendukung Mbak Ajeng ya dalam proses treatment dan penyembuhannya. Nah kalau boleh tahu nih Mbak Ajeng, Mbak Ajeng join di Lofpink itu di tahun berapa? Apakah langsung nih setelah didiagnosis di tahun 2018, langsung join ke Lofpink atau tahun-tahun selanjutnya nih Mbak Ajeng? Jadi dari awal di 2018, Lofpink itu kan sebenarnya memang dia punya program ya untuk visitasi pasien, mendatangi pasien, memberikan dukungan gitu, support moral untuk para pasien. Dan aku ternyata merasakan itu Kak. Jadi support dari Lofpink di hari pertama aku kemo, kebetulan ada dua malaikat datang gitu ya, dua malaikat tanpa sayap datang, itu namanya Ibu Mita Purba dan Ibu Tuti Effendi, visitasi aku dan itu bom banget gitu ya, semangat yang mereka kasih sampai detik ini tuh menyala. Jadi ketika aku kembali relapse, aku ngerasa semangat itu tetap ada di aku gitu, bahkan aku bisa memotivasi beberapa teman-teman juga gitu, sehingga aku memutuskan, oke aku akan menjadi salah satu squad, di mana aku bisa mau berbagi informasi ini tentang cancer, aku membagikan pengalaman aku yang udah aku jalanin, sehingga teman-teman yang ngerasa down itu bisa ikutan semangat lagi gitu kan. Nah jadi dari 2018 lah aku bergabung dengan Lofpink sampai sekarang. Ini berarti memang motivasi yang Lofpink berikan ke Mbak Ajeng itu nggak berhenti sampai di Mbak Ajeng juga, Mbak Ajeng juga pengen sharing nih motivasi, juga dukungan sama survivor maupun warrior yang juga mengalami hal yang sama gitu ya, maka dari itu memang Mbak Ajeng ikut join gitu di Lofpink gitu ya mungkin Mbak, kalau misalnya aku samari. Betul banget. Oke, nah aku langsung lanjut nih Mbak, dari semua dukungan yang Mbak terima, apa sih dukungan yang paling berarti yang Mbak Ajeng terima selama masa treatment? Jadi diberikan kebebasan ya, diberikan kebebasan untuk menjadi diri aku sendiri gitu, nggak pernah ada yang mengomentari gitu dengan cara bahagia aku, kadang-kadang, kadang-kadang Kak, kita itu ada masa kan kita tuh down banget ya menghadapi ini gitu, dan buat aku harus menciptakan bahagia gitu, bagaimana aku bisa menjalani tahapan si treatment yang lumayan panjang, jadi sekitar 40 kali mungkin aku ngejalanin kemo gitu, dan itu kan cukup melelahkan dengan durasi yang nggak mudah gitu ya, dan mereka tuh selalu ada juga gitu loh Kak untuk aku di selama pengobatan aku ini gitu, jadi selain aku bisa menciptakan bahagia versi aku tanpa ada yang mengomentari, dan ya itu semangat dari mereka juga sih Kak. Gitu, berarti memang semangat dari teman-teman dan juga keluarga ya Mbak yang membuat Mbak juga jadi memicu adanya semangat gitu ya, karena tadi memang tantangan yang paling besar yang Mbak hadapi adalah memang dari diri Mbak sendiri. Nah tadi kan Mbak ada sempat cerita nih, tantangan yang terbesar itu adalah yang muncul dari ketakutan dari diri Mbak Ajeng sendiri. Nah gimana sih Mbak cara menjaga mentalnya Mbak Ajeng itu, supaya emosionalnya dan rasa ketakutannya itu tetap terjaga dan tetap bisa fokus terhadap treatmentnya Mbak Ajeng? Nah, waktu di relapse yang kedua itu Kak, kan ada rasa ketakutan ya dari aku, ada rasa khawatir, overthinking, bikin aku tuh jadi gak semangat untuk menjalani harus kemo lagi kah gitu ya. Tapi akhirnya aku di situ tuh setelah ada momen aku menangis-nangis gitu ya, sampai capek sendiri loh Kak, aku tuh nangis capek sendiri karena aku tuh lebih ke, aku tuh capek banget loh kalau harus kemo lagi, aku capek banget kalau harus botak lagi gitu, itu di masa-masa down lah. Nah, ketika aku merasa, aku udah capek nih nangis gitu, kayaknya sadar gitu akhirnya Kak, kalau nangis tuh gak akan bikin sakitnya sembuh deh kayaknya gitu. Nangis tuh si sel nakal itu tetap ada loh di aku gitu, jadi aku pikir kayaknya gak bisa deh aku kayak gini terus. Akhirnya aku coba untuk melihat semuanya dari sisi yang positif Kak, gitu aku mencoba melihat bahwa setelah aku lewatin kemo yang pertama, kayaknya aku gak kenapa-napa juga jalanin hidup ini gitu. Terus aku juga berpikir botak tuh juga keren kok gitu. Dan aku bisa mundur sekitar tiga langkah ke belakang biar bisa aku lihat semuanya tuh dengan lebih luas gitu. Aku berpikir bahwa, oh aku dikasih sakit ini, pastinya ada maksud dari Tuhan. Aku dikasih ini, pastinya aku akan dibentuk menjadi sesuatu sama Tuhan. That's why aku mencoba untuk berpikir dari sisi yang lebih positif Kak, supaya lebih semangat lagi. Misalnya aku datang ke rumah sakit, tetap berdandan Kak. Jadi jangan sampai aku kelihatan kayak orang sakit. Kemudian aku datang ke rumah sakit juga ketika kemo dengan baju sesuai mood aku saat itu. Aku pengen pakai bunga-bunga, aku pakai bunga-bunga. Terus aku pakai topi. Bahkan kadang aku suka geret-geret merah koper, warna merah jambu. Biar vibesnya tuh kayak mau liburan. Padahal tuh kok geret-geretnya di rumah sakit gitu. Jadi aku ngerasa bahwa hal itu yang bisa bantu aku untuk lebih semangat lagi. Dan untungnya, nggak ada yang ngomentarin aku saat itu Kak. Jadi aku ngerasa, yaudah aku seneng dengan cara aku yang kayak gini untuk melewati treatment ini. Yaudah, kayak gitu aja. Aku tetap foto-foto di ruangan. Aku tetap jadi diri aku sendiri gitu. Jadi aku nggak membawa itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Bukan menjadi hal yang jelek untuk diri aku. Jadi aku lebih ke merubah vibesnya supaya lebih terasa menyenangkan. Lebih fun gitu ya Mbak aja. Betul Kak, iya. Sampai bobo koper warna berah jambu ya. Harus banget itu. Udah kayak vibes liburan gitu ya Mbak. Padahal ke rumah sakit kita... Pakai kacamata hitam, pakai topi. Karena kan botak ya. Jadi pakai topi, geret-geret koper, pakai baju bunga-bunga, kadang yang backless gitu. Jadi yaudah itu versi bahagia. Terus bagi aku untuk melewatin ini. Karena kita memang harus membuat kebahagiaan kita sendiri. Versi kita sendiri. Nah Mbak Ajeng, apakah selama terapi ini Mbak Ajeng juga melakukan terapi counseling selama tiga relapse itu atau gimana Mbak? Kebetulan untuk counseling enggak ya Kak. Karena seperti yang aku bilang, dari awal aku udah punya support dari Love Pink. Jadi aku nggak melewati momen counseling itu. Oke, oke. Berarti tidak ada counseling yang memang keahlinya, tapi memang sudah didukung nih si kiss-nya dari baik itu organisasi Love Pink dan juga keluarga gitu mungkin ya Mbak Ajeng ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih kalau misalnya Mbak Ajeng itu terakhir treatment chemo di tahun 2024 di bulan Januari ya Mbak? Terakhir radiasi. Terakhir? 2023 aku terakhir. 2023 terakhir. kemoterapi. Nah, gimana sih kehidupannya Mbak Ajeng setelah perawatan nih? Sebenarnya nggak banyak berubah sih Kak. Karena memang di relapse yang ketiga aku sudah berdiri di pemikiran yang positif. Jadi buat aku menjalani hari-hari tidak terlalu berat. Karena sudah ada pengalaman yang di sebelum-sebelumnya juga gitu. Sehingga aku ngerasa kayaknya nggak ada yang berubah sih gitu. Pola makan juga masih sama. Terus cara aku beraktifitas juga masih sama gitu. Jadi aku pikir nggak ada yang berubah terlalu signifikan gitu dari sejak aku terdiagnose gitu Kak. Oke. Berarti memang tidak ada perubahan gaya hidup gitu ya Mbak ya? Pada saat Mbak terkena cancer atau seorang warrior sampai menjadi survivor itu memang tidak ada perubahan gaya hidup yang signifikan gitu ya Mbak? Tidak ada sama sekali. Oke. Nah kalau sekarang nih Mbak Mbak kan sudah menjadi seorang survivor. Ketika Mbak bertemu di lapangan nih bertemu dengan wanita-wanita atau orang-orang yang masih menyindang kanker atau seorang warrior itu perasaannya itu gimana Mbak? Ya pastinya kalau kalau ternyata ya ketemu sesama pejuang gitu ya ya aku sih ya sedih pasti ada ya Kak gitu karena walau bagaimanapun aku tahu gitu nggak ada satupun orang yang mau terdiagnose sakit ini gitu karena memang sakit ini tuh berat lelah lama waktu pengobatannya gitu tapi aku berdiri sebagai teman untuk mereka aku selalu bilang aku pernah ada di posisi sama aku pernah merasakan down itu gitu kalau misalkan aku hanya bilang kata semangat aja mungkin emang itu kayak nggak ada artinya gitu ya tapi aku tuh hanya bilang sama mereka bahwa tabah ikhlas nanti ketika kamu sudah bisa melewati itu kamu akan menemukan makna dari semua ini itu sama seperti yang aku rasain aku mencari makna dari sakit aku ini mungkin Tuhan punya maksud mungkin aku dibentuk untuk menjadi berguna untuk orang lain yang sebelumnya mungkin aku orang yang cuek karena memang aku bukan tipe yang gampang sakit gitu ya Kak jadi kayak tiba-tiba jebret kena cancer yaudah gitu jadi aku selalu berpikir oh ini mungkin maksud Tuhan sih untuk aku bisa berguna untuk sesama gitu kemudian setelah itu kamu nanti setelah menemukan makna kamu akan bisa menginspirasi orang lain gitu dan kamu bisa ada di posisi aku kayak gini sekarang jadi tetap fokus semangat untuk ngejalanin biasanya aku akan bicara seperti itu fokus dan semangat berarti ya Mbak ya ya betul oke nah dari Mbak Ajeng nih apa sih harapannya Mbak Ajeng buat masa depannya nih Mbak masa depan aku? ya betul aku sih berharap aku tetap punya semangat seperti ini ya Kak gitu karena tadi yang aku bilang gitu aku yakin banget kalau Tuhan itu membentuk aku menjadi sesuatu supaya aku bisa menyemangati orang lain gitu ya jadi kalau ke depannya aku tetap mau jadi aku yang sekarang sih Kak aku gak mau berubah tetap mau jadi aku yang ceria tetap aku yang menyemangati teman-teman dan pastinya sih tetap sehat ya Kak oke amin 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 oke Mbak ada gak sih hal lain yang pengen Mbak Ajeng bagikan nih tentang pengalamannya Mbak Ajeng hal lain yang mau aku bagikan sebenarnya gak banyak ya Kak gitu karena emang aku terlalu banyak sih membagikan kisah hidup aku ya buat aku cancer itu bagian dari skenario hidup yang udah ditulis gitu jadi kayak kita tuh harus percaya sih dari awal kita diciptakan sampai nanti akhirnya kita pulang kita tuh udah ada skenario nya gitu jadi kalau buat teman-teman yang sedang merasakan masalah teman-teman yang lagi ngerasain down banget gitu ya itu cukup jalanin aja gitu karena memang itu skenario kita gitu jadi tinggal bagaimana kita membuat skenario ini menjadi mau dimana nih mau bikin senang atau mau bikin jadi sedih terus gitu jadi buat aku untuk teman-teman tetap semangat lah ya jalanin hidup karena ya memang itu skenario kita oke berarti memang tetap harus semangat ya Mbak ya dan ada gak sih pesan yang pengen Mbak Ajeng sampaikan nih buat masyarakat atau sobat-sobat kece yang ada di rumah tentang breast cancer ini sendiri ya jadi memang sakit itu gak bisa kita tolak gitu ya tapi kita bisa ciptakan bahagia versi kita terus kita juga harus lebih aware dengan alarm-alarm tubuh kapan waktunya kita istirahat kapan waktunya kita mulai beraktifitas lagi gitu jadi jangan terlalu sedih yang terlalu dalam jangan terlalu khawatir yang terlalu dalam gitu karena balik lagi kita udah punya skenario hidup jadi tetap semangat untuk semua teman-teman yang lagi menjalani treatment tetap jaga kesehatan untuk teman-teman yang sehat inget alarm tubuh itu aja sih Kak wah keren banget nih Mbak Ajeng ya ini vibes-nya Mbak Ajeng vibes semangatnya ini udah sampai di aku nih Mbak aku jadi lebih semangat lagi buat menjalani hidup dan Mbak Ajeng untuk podcast kali ini kita dipersembahkan oleh Nutriken Nutriken Mbak Ajeng udah pernah denger Nutriken? pastinya dong Nutriken itu nemenin aku juga loh jadi ada momen aku bikin Nutriken ini dijadiin ice cube Kak oh bisa juga jadi ya karena kan kita tahu ya kemo itu kadang ada rasa mual dan ternyata aku tahu aku gak cocok dengan minuman yang panas jadi aku bikin dingin aku bikin ice cube terus aku mood-mood aja dari Nutriken Mbak? dari Nutriken pastinya sobat kece jadi Nutriken itu gak cuma susu ya susu biasa yang langsung diminum gitu ternyata bisa dibuat varian-varian lain ya berarti ya Mbak ya iya kadang-kadang aku bikin gabung-gabung sama misalnya aku bikin jus ya udah setelah saya minum jus pasti dari semua itu Kak orang kemo itu kan lidahnya itu kalau Kakak tahu rasanya itu kayak minum besi air putih itu kayak minum besi lidah kita tuh kebas gitu jadi kita tuh butuh sesuatu hal yang kita tahu nih nah Nutriken ini nemenin aku bener-bener loh Kak nemenin aku waktu aku lagi kemo itu bener-bener aku minum Nutriken buat tambahan tambahan kekuatan aku nutrisinya terus kebutuhan aku yang makannya cuma bisa segini ditambahin sama Nutriken oke banget karena Nutriken ini adalah nutrisi tepat bagi pasien cancer nah Mbak Ajeng kita juga ada namanya OneOnco nih website oneonco.co.id jadi buat sobat kece yang ada di rumah apabila pengen ngecek terkait misalnya nih sudah ada wear terhadap breast cancer itu bisa banget nih Mbak kita punya fasilitas website yang namanya oneonco.co.id dimana disana nanti kita bisa misalnya mau ngecek USG atau mama tuh boleh banget nanti akan diarahkan dari website itu jadi memang bener-bener mewadahi gitu seperti itu sobat kece sekalian dan kita mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Mbak Ajeng atas vibe semangatnya Nini udah terpapar rampek ke saya dan pastinya sobat kece yang ada di rumah gitu terima kasih banyak Mbak Ajeng terima kasih juga sukses untuk teman-teman semuanya untuk Nutriken juga supaya tetep ada buat kita ya karena memang kita butuh banget sih dari minuman-minuman yang bisa membuat kita tetap semangat juga oke baik terima kasih sekali lagi Mbak Ajeng sama-sama dan terima kasih sobat kece yang ada di rumah yang sudah mau stay tune dari awal sampai akhirnya dan sampai jumpa di podcast Ngobrol Kece selanjutnya bye-bye Flo, bilang ke Papa ya jangan lupa mampir ke Apotik beli Nutriken Mama Nutriken itu kan bisa dipesan secara online jadi kita gak perlu lagi keluar rumah iya mah nanti aku yang pesenin ya nanti aku yang pesenin ya nanti aku yang pesenin ya Terima kasih.